Meski Hari Raya Idul Adha masih cukup lama, namun penjualan ternak sapi dan kambing mulai merangkak naik. Bahkan hingga saat ini sudah ada yang memesan sapi di ternak kandang sapi di kawasan desa Pembengis, Kecamatan Tungkal Ilir. Sapi dan kambing merupakan kebutuhan besar ketika Hari Raya Idul Adha mendata. Namun di tahun ini penjualan sapi dan kambing mulai terlihat meningkat atau penjualan sudah mulai banyak yang memesan sapi dan kambing. Hal ini seperti terlihat di salah satu penjualan sapi dan kambing di desa Pembengis, Kecamatan Tungkal Ilir, di tempat tersebut khusus penjual sapi dan kambing kurban. Salah satu penjual hewan kurban jenis sapi dan kambing, Nur Hidayat mengatakan, Meski Idul Adha masih cukup lama, namun di akhir bulan Mei ini penjualan hewan kurban mulai berangsur yang memesan atau membeli. Dan rata-rata banyak dari pengurus masjid maupun secara pribadi untuk membeli secara langsung. Untuk harga hewan kurban jenis sapi sendiri, dijual dari harga Rp 20 juta hingga Rp 27 juta, sedangkan untuk kambing sendiri dari harga Rp 2,8 juta hingga Rp 4 juta perekornya. Lebih lanjut, Hidayat menambahkan, dibandingkan tahun lalu, tahun ini cukup lumayan meningkat penjualan hewan kurban jenis sapi dan kambing. Dan ia prediksi penjualan akan meningkat seminggu jelang lebaran Idul Adha. Sebab dua jenis hewan tersebut merupakan hewan di perumasyarakat ketika lebaran Idul Adha tiba. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.